Pemirsa melalui bidang sekolah mendengah pertama, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Moro Jambi menggelar kegiatan pekan olahraga siswa nasional sekabupaten Moro Jambi. Ada lima cabang olahraga dipertandingkan diantaranya renang, pencak silat, karate atletik, dan badminton. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Moro Jambi melalui bidang sekolah mendengah pertama kembali menggelar kegiatan pekan olahraga siswa nasional sekabupaten Moro Jambi. Ada lima cabang olahraga dipertandingkan diantaranya renang, pencak silat, karate atletik, dan badminton. Namun memang tempat pelaksanaan tidak sama, melainkan untuk cabur renang digelar di Titian Ratu Kota Jambi. Pencak silat, karate di Padepokan Kedemangan, serta atletik di SMP Negeri 6, serta untuk badminton di Gerunggung. Disampaikan Budi Harto, Kasih Kesiswaan Bidang SMP, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Moro Jambi mengatakan, pelaksanaan ini digelar dari tanggal 25 hingga 26 Mei. Kegiatan O2SN ini dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, dan nasional. Dan nantinya, Satuan Pendidikan menetapkan perwakilan di kecamatan, yang nanti mendapatkan juara akan diteruskan ke tingkat provinsi, dan terakhir tingkat nasional. Di O2SN ini ada lima cabur di perlombakan yang saat ini berjalan. Budi berpesan kepada seluruh panitia, sportif, dan untuk siswa selamat bertanding, dan semangat yang menang, nanti bisa mengikuti tingkat provinsi mewakili kabupaten Moro Jambi. Namun yang kalah, jangan berkecil hati, ada kesempatan lagi untuk lebih baik ke depan, agar bisa meraih juara dan membawa nama baik kabupaten Moro Jambi. Novia Putri Sanjaya, Jek TV, melaporkan.